Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi adik-adik bagaimana kabarnya sehat semuanya oke kali ini kita akan membahas tentang materi termodinamika dari buku smart exercise kelas 11 SMA yang disampaikan oleh saya Mbak Nurul Ernawati dari Prima Kamapo Galan Oke sudah kalau dibuka bukunya kita awali dengan soal nomor tiga dulu nah disitu berbunyi suatu gas ideal mengalami proses siklus seperti diagram PV di bawah kerja yang dihasilkan pada proses siklus ini adalah 900 kilojoule yang ditanyakan adalah VC dari soal diketahui nilainya P1 adalah sepuluh pangkat lima pascal P2 nya adalah empat kali sepuluh pangkat lima pascal V1 nya 2 m3 W nya adalah 900 kilojoule yang ditanya adalah VC seperti yang kalian ketahui bahwa yang namanya usaha sama dengan luas daerah di bawah grafik disitu bentuknya adalah persegi panjang sehingga panjang kali lebar dengan memasukkan angka-angka yang sudah diketahui maka akan diperlu nilainya VC yaitu lima meter kubik sehingga jawabannya jelas yang CVC nya lima meter kubik lanjut soal yang nomor enam mesin kernot bekerja pada suhu reservoir tinggi 327 derajat celcius jika efisiensinya 50% maka suhu yang dibuang ke reservoir berarti dibuang berarti pasti pada suhu rendah diketahui T1 nya 327 jangan lupa diubah ke Kelvin sama dengan 600 Kelvin efisiensinya 50% kemudian yang ditanya adalah T2 dengan memasukkan rumus efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1 kali 100% akhirnya akan diketemukan T2 nya nilainya 27 derajat celcius oke berarti jawabannya pasti yang E betul sekali kita lanjut ke soal nomor 8 suatu mesin kernot jika reservoir panasnya bersuhu 400 Kelvin akan mempunyai efisiensi 40% jika reservoir panasnya 480 maka efisiensinya disitu T1 awalnya adalah 400 kemudian efisiensinya 40% T1 aksennya 480 yang ditanya adalah efisiensi aksen kita cari T2 nya dulu dengan menggunakan efisiensi awal yaitu efisiensi 1 min T2 per T1 kali 100% sehingga ketemu T2 nya adalah 240 kita masukkan ke rumus efisiensi yang kedua dengan memasukkan T2 nya 240 dan T1 nya adalah 480 sehingga ketemu efisiensi aksennya adalah 50% kita lanjut soal nomor 11 sebuah mesin gas ideal bekerja pada satu siklus kernot antara 227 dan 127 derajat celcius dan menyerap kalor 8 nilai 10 pangkat 4 kalori efisiensi mesin dan usaha yang dihasilkan dalam satu siklus T1 nya 220 Ki satunya adalah kita ubah ke Joule nilainya 336.000 Joule T2 nya adalah 127 derajat celcius atau 400 Kelvin yang ditanya efisiensi dan usaha efisiensi dengan rumus yang sudah kita hafal atau kita pelajari efisiensi adalah 1 min T2 per T1 kali 100% ketemu 20% tanpa melihat yang B sebenarnya sudah kelihatan jawabannya adalah yang D pasti tapi yang B kita bisa cari dengan rumus efisiensi sama dengan W per K1 kali 100% ketemu 67.200 lanjut soal nomor 17 suatu mesin kernot yang bekerja antara suhu 27 derajat celcius dan 227 derajat celcius digunakan untuk menggerakkan sebuah generator yang tegangan keluarnya 220 volt jika setiap detik menyerap kalor 5500 maka kuat arus keluarannya disitu diketahui T2, T1, V, Ki1 dan T nya yang ditanya adalah I ingat suhu harus dalam satuan Kelvin kita masukkan ke rumus T2 per T1 sama dengan 1 min W per Ki1 maka akan diperoleh besarnya usaha atau energi adalah 2200 Joule kemudian kita cari rumusnya kita hubungkan dengan energi listrik bahwa yang namanya V sama dengan VIT dengan memasukkan angkanya akhirnya ketemu I sama dengan 2200 dibagi 220 jelas ketemu 10 ampere jawaban yang B betul sekali kita lanjut soal nomor 20 sebuah lemari S memiliki koefisien performansi 5 jika suhu ruang luar kulkas adalah 30 derajat celcius berapakah suhu paling rendah yang di dalam lemari S diperoleh KP nya 5, T1 nya 30 derajat celcius atau 303 Kelvin yang ditanya adalah T2 KP atau koefisien performansi dirumuskan dengan T2 per T1 min T2 dengan memasukkan yang diketahui maka akan ketemu T2 nilainya adalah 252,5 Kelvin jangan lupa diubah ke celcius ketemunya min 20,5 derajat celcius jawaban D lanjut soal nomor 21 suhu di dalam ruangan suatu mesin pendingin kulkas 0 derajat suhu di luar 27 setiap jam panas yang dikeluarkan 6,7 10 pangkat 6 J berapa watt nah ini agak kompleks sedikit ya T2, T1, Q2 dan T nya dalam SI seperti yang diketahui tertulis pada gambar kemudian yang ditanyakan adalah P kemudian kita masukkan ke rumus seperti tadi Q2 per W sama dengan T2 per T1 min T2 dengan memasukkan angkanya akhirnya ketemu W atau usaha atau energi sebesar 0,66 x 10 pangkat 6 Joule kemudian kita hubungkan dengan rumus P sama dengan W per T jangan lupa T nya dalam satuan sekon sehingga 0,66 x 10 pangkat 6 dibagi 3600 ketemu 184 W kita masuk soal yang nomor 23 suhu tinggi reservoir mesin karnot 500 Kelvin dan efisiensinya 60% agar efisiensi mesin karnot menjadi 80% maka suhu tinggi reservoir mesin karnot seperti soal yang sebelumnya ada kita cari dulu T2 nya disitu yang diketahui T1 efisiensi awal dan efisiensi akhir yang ditanyakan adalah suhu tinggi akhir atau T1 aksen berarti rumusnya efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1 x 100% disitu akhirnya ketemu T2 nya 200 Kelvin dengan memasukkan T2 200 Kelvin kita masukkan ke rumus yang sama dengan mencari T1 aksennya tapi beda efisiensinya jadi 80% sehingga ketemu nanti kalau kalian masukkan nanti akan ketemu T1 aksennya adalah 200 per 0,2 ketemu 1000 Kelvin yaitu jawabannya yang C betul sekali terima kasih ini terakhir ternyata ya kita lanjutkan pertemuan berikutnya sampai ketemu pada video-video pembahasan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh